rakit apung saya mencoba memberikan pilihan kepada anda seperti di yang sudah beredar anda mungkin mengetahui bahwa rakit apung harus memakai stera pom ada yang 3 cm seperti ini ada yang 5 cm kemudian jika anda kesulitan untuk mendapatkan stera pom seperti ini saya mengajukan satu solusi karena mungkin seperti pada video saya sebelumnya kenapa saya mengupgrade instalasi ini adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu pada bug nutrisi kita sehingga kalau suhu naik akan memicu pH naik juga sehingga sulit bagi tanaman untuk menyerap nutrisi secara maksimal bagaimana cara mengakali kita untuk membuat rakit apung sederhana tetapi dengan tanpa menggunakan stera pom yang susah didapat seperti ini nah ini ini adalah bagian atas stera pom seperti sistemik kepada video saya sebelumnya nah karena untuk tutup seperti ini saya sudah tidak pakai lagi sehingga ini terkesan terbuang tetapi bagi anda sekali lagi yang kesulitan untuk mendapatkan stera pom seperti ini bisa kita manfaatkan ini sebagai bagian atas dari rakit apung kita inilah dia nah ini kita lihat nah kita bikin bug seperti ini sedemikian rupanya sedemikian rupa sehingga ukuran lebar ini bisa menampung dua atau tiga stera pom seperti ini sehingga bisa kita manfaatkan memakai netpot bekas dengan media tanam arang sekam dan kokopit atau yang lebih praktis lagi kita menggunakan netpot pabrikan seperti ini nah sehingga kita tempatkan seperti ini hanya ujung netpot ini yang menyentuh air nutrisi sehingga tidak perlu memakai sumbu kembali kemudian kita tempatkan seperti ini dia akan mengapung karena stera pom ringan nah ini dia akan mengapung seperti ini sehingga ujung dasar netpot seperti ini sudah menyentuh nutrisi sehingga bagaimana kita cara HST nya bisa memakai rockwool langsung semai di rockwool disimpan disini atau memakai busa-besa seperti ini seperti ini ambil lima sampai tujuh pohon persemeyan kita cuci dulu kemudian kita cepitkan nah ujung dari bawah akar ini akan menyentuh datar netpot yang telah menyentuh nutrisi fungsi busa ini adalah untuk menopang jangan sampai pada saat dewasa seperti ini dia tidak labil kita lihat kita masukkan seperti ini sampai akar disana nanti akan menyentuh nutrisi kita lihat simpan pada atau pilihan kedua yang sudah saya coba tanpa media tanam apapun bisa kita lakukan seperti ini kita ambil beberapa seperti ini sekitar lima tujuh dengan terlalu banyak karena tergantung kepada jarak tanam masing-masing seperti ini kita tinggal tempatkan saja ke dasar netpot seperti ini kita pilih kita rebahkan sedemikian rupa sehingga akar bidang akar yang menentuh nutrisi cukup besar seperti ini saya kira cukup karena dia akan terendam menyentuh di nutrisi bagian bawah seperti ini kita lihat bagaimana usia yang sudah remaja seperti ini nah ini lihat dia sudah keluar akar langsung menyerap nutrisi tanpa media tanam apapun seperti ini tanpa media tanam apapun kemudian kita lihat yang sudah rata gede ini ini kangkung bebi tanpa media tanam sehingga kita bisa menghemat media tanam aram sekang tanpa covid coba kita lihat nah ini cukup sehat bersih ini sudah bisa dikonsumsi kemudian kita kembali kepada rangkaian intalasi kita ini kemudian bagaimana kelebihan dari rakit apung dengan memakai tutup steropom seperti ini seperti kita lihat bahwa rakit apung seperti ini steropom ini sangat menutupi langsung nempel ke bak nutris sehingga tidak ada celah maka keperluan oksigen lebih baik intalasi ini karena ada rongga antara nutrisi dan tutup steropom supaya oksigen bisa lebih baik demikian satu inspirasi yang mungkin bisa pilihan bagi anda untuk mencoba yang lebih baik lagi sekali pakit apung dengan bak nutrisi yang cukup banyak kolomo airnya ini adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan suku yang memicu naiknya pH air nutrisi sehingga tanaman sulit untuk menyerap nutrisi demikian semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe video saya pojok hidroponik limbangan terima kasih salam jauh